Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya di sesi berbagi ilmu untuk pembelajaran crude ya crude PHP kita lihat dulu eh pengerjaan sebelumnya yaitu Oh iya aktifin dulu apa cmi-skl nya lokal host kokep sloknya lokal host latihan tambah siswa di video sebelumnya kita melakukan membuat membuat tambah siswa ya temen-temen jadi disini buka dulu PHP myadmin nya kita coba dulu ya sambil nunggu PHP myadmin nya not nisiswa 17117 0127 55 aja namanya dadang dadang korong manik korong temen-temen aduh eh dadang juna edi juan edi juna edi ya foto siswanya ini aja lah brosur kita coba simpan data siswa berhasil disimpan oke nah dialihkan ke indeks kita sekarang bikin tampilan interface indeks ya temen-temen kita buka database nya DB sekolah ada tabel siswa nah kita nampilin ini dalam-dalam ini karena nomor 1 sama 2 gagal kemarin yang benernya dari 3-4 jadi hapus aja lah kok masalah kok yes kita buat buka folder di sublime new file save namanya index.php seperti biasa kita panggil koneksinya menggunakan include koneksi.php buat script html misalnya kasih judul latihan kasih heading 1 daftar siswa seperti biasa dikasih garis biar rapih ini menampilkannya menggunakan apa menggunakan tabel jadi tabel kalau mau secara otomatis seperti saya menggunakan tab jadi t head tab seperti itu ya tr th biar rapih tampilan tabelnya menggunakan border 1 cell padding 10 cell spacing 0 th nya ada number di sini ada foto siswa di sini ada nama nis ya nis dulu aja ini siswa di sini ada nama siswa kita lihat kita refresh nah seperti ini ya tampilannya teman-teman kita buat bodinya tabel bodi kalau isinya itu pakai td ya teman-teman eh x kasih x aja dulu berapa 4 kita lihat refresh nah muncul ya tapi nggak akan isi manual pakai sistem coding dong jadi di sini php dollar mengambil mengambil data ya menggunakan koneksi query query kalau ngambil itu select kalau yang sebelumnya kan insert into itu buat nambah ya masukin select bintang from tabel tampilkan semua data dari tabel siswa jangan lupa titik koma diambil dat pakai ambil dipecah ke array menggunakan fetch asok pecah karena kita mau diperulangkan jadi di sini memakai while disini 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 kurawal tutup tutup tutupnya di bawah body nah kalau mau rapi di ctrl shift plus p ketikan indent nah rapi otomatis langsung kita tampilkan di sini disini disini echo dollar pecah ngambil apa foto siswa foto siswa coba coba kita lihat nah udah keambil ya tapi yang ditampilnya bukan nama tapi gambar berarti menggunakan ini cut aja ya teman-teman img src dimana ngambilnya disini masuk dulu ke folder foto siswa slash ketikan yang tadi atau enggak yang tadi di cut ya paste kita lihat refresh nah muncul kita atur atur lebarnya paksa ya teman-teman sebenernya enggak boleh harus pakai css rapihnya mah gitu tapi ya ini mah buat pembelajaran aja buat latihan nah segini aja seratus kita coba nah lumayan rapi kan teman-teman kita tinggal manggil nis nis eho dolar pecah indeksnya nisiswa titik koma refresh nah udah kepanggil kan sesuai sama yang disini 12345677 12345677 tinggal nama eho 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 dolar pecah nama siswa jawab titik koma kita refresh nah sebenernya selesai cuman ini nomernya koma CX gampang aja kita disini bikin variable number nomor atau enggak no aja lah kasih satu titik koma disini panggil dolar number titik koma biar biar nambah nambah terus kalau ada data yang lain disininya aja kasih dollar number plus plus kita coba nah udah udah jadi ya temen-temen ini tampil data siswa tapi gimana kalau eh ngambil mau nambah siswa lagi kan harus ubah di alamatnya ya tambah siswa tuh harus kayak gitu biar enggak ribet seperti itu ya mending bikin aja link disini harap harapnya isinya tambah siswa .php tambah si baru kita lihat hasilnya nah udah muncul ya temen-temen nah disini lihat di pojok ini ya kiri disini ya pasti linknya kelihatan nuh tambah siswa.php tinggal kalau mau ngubah hapus tinggal aja disini tambah dengan aksi di td-nya 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 makai href ubah satu lagi hapus hapus nah sudah kemungkinan untuk fitur ubah atau hapus di video selanjutnya ya jadi untuk sesi lihat data atau tampil data sampai disini saja terima kasih sudah menonton berbagi ilmu sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa belajar belajar dan belajar terima 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 terima